Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan saya Gacha Mujib Terima kasih sudah ngeklik video ini Jangan lupa untuk like, share, komen, dan subscribe Serta nyalakan loncengnya Terima kasih Oke kali ini kita akan mereksan sebuah video Berapa besar Tone Group sebenarnya Pemilih Air Asia Jadi saya juga kurang paham ini guys Dan Air Asia ini bukan Sarikat kecil, ini sarikat besar ya Dan dimana Di Indonesia juga banyak ya Pesawat-pesawatnya dan Oke langsung saja guys kita play videonya Saya penasaran ya Itulah dia slogan yang dipopularkan Oleh syarikat penerbangan tambang murah Tapi tahukah anda Air Asia ini berada di bawah Naungan syarikat Tone Group yang memiliki Bisnes-bisnes lain di bawahnya Seperti Caterham Group, Tone Hotel Dan juga Club Bola Sepat Pendana Inggris Yaitu QPR Jadi dalam episode kali ini Kita akan lihat bagaimana Tone Group ini Bermula dan cerita perkembangannya Di Malaysia Alright Hai selamat datang ke sebuah lagi video Dari Palatology Tanpa boleh ngelakir Oke Jom kita mulai Ini dari Palatology guys Langsung aja di subscribe Buat teman-teman yang mau lihat Linknya langsung di deskripsi ya Yang bernama Anthony Francis Fernandez Atau lebih dikenali sebagai Tony Fernandez Tony dilahirkan di Kuala Lumpur Oleh bapanya yang merupakan seorang doktor Dan ibunya seorang usahawan dari Melaka Music, sukan dan bisnes adalah sebahagian daripada kehidupan awal Tony Sejak usia muda lagi Tony bercita-cita untuk menjadi seorang juruterbang Pemain bola sepak Dan juga seorang pelumba kereta Tanpa disangka-sangka Tony akan menceburi dalam ketiga-tiga bidang impiannya itu Pada masa yang akan datang Oke Memasuki sekolah penengah Tony telah dihantar untuk bersekolah di Epsom College di England Dengan harapan dia dapat menamatkan pembelajarannya Dan menjadi seorang doktor Oke Di awal pembelajarannya di Epsom College Tony seringkali homesick dan ingin pulang ke Malaysia Walau bagaimanapun Harga tiket penembangan antara Malaysia dan London pada ketika itu Terlalu mahal Dan hasratnya terpaksa dibatalkan Oke Insignate ini telah memberi idea kepada Tony Agang konsep penembangan murah Tony memasuki pelajarannya dalam bidang perakaunan Dari London School of Economics Dia kemudiannya bekerja di Virgin Atlantic Dan Virgin Communications di bawah Richard Branson Atas minatnya terhadap bidang muzik Tony telah berpindah ke Warner Music International London Sebagai financial analyst Di situ Tony telah ditukarkan ke Warner Music Malaysia Dengan jawatan sebagai eksekutif Atas pimpinan Tony Warner Music Malaysia telah menandatangani artis yang kurang mainstream pada ketika itu Seperti Raihan, Amalina dan S.M. Salim Ini sekaligus telah memberi nafas baru dalam dunia muzik tanah air dan rantau Asia Sewaktu di Warner Music ini juga Tony telah berkenalan dengan Kamarudin Meranun Pada tahun 2001 Time Warner telah mengumumkan penggabungan bersama Amerika Online Iaitu syarikat internet yang terbesar di US ketika itu Tony tidak bersetuju dengan penggabungan tersebut Dan mengambil keputusan untuk berhenti daripada Time Warner Semasa sedang memikirkan langkah keria yang seterusnya di London Tony telah ternampak iklan EasyJet di televisyen EasyJet ialah syarikat penerbangan tambang murah di British Yang menawarkan harga penerbangan rendah untuk ke destinasi-destinasi di sekitar Eropah Tony telah mendapat ilham daripada iklan tersebut Dan mengambil keputusan untuk memulakan syarikat penerbangan tambang murahnya yang tersendiri Dia menghubungi Kamarudin Dan mereka bersetuju untuk memulakan bisnes syarikat penerbangan Tony Fernandez telah bermesyuarat dengan Perdana Menteri Malaysia pada ketika itu Iaitu Tun Dr. Mahathir sebelum memulakan bisnesnya Tun Dr. Mahathir bersetuju dengan model perniagaan yang dibawakan oleh Tony Tetapi mencadangkan mereka untuk membeli syarikat penerbangan yang sedia ada Dan bukannya memulakan syarikat penerbangan yang baru Ini kerana terlalu banyak syarikat penerbangan yang ditubuhkan pada waktu tersebut dan gagal Selepas beberapa usaha pencarian Tony dan Kamarudin mengambil keputusan untuk membeli sebuah syarikat penerbangan yang sedang bergelut dalam krisis hutang pada ketika itu Iaitu AirAsia Oh memang ada ya Jadi sebelumnya memang sudah ada Pada 8 Dezember 2001 Tun Group secara rasminya telah membeli AirAsia dengan harga RM1 Pembelian itu juga bermakna Tun Group mewarisi hutang AirAsia iaitu sebanyak RM40 juta Ok Dalam masa hanya satu tahun sahaja Tun Group telah berjaya menghidupkan semula AirAsia dan melangsaikan semua hutang-hutang mereka Antara faktor yang mendorong kepada kejayaan AirAsia pada waktu tersebut ialah Satu, model perniagaan yang baru Tony Fernandez menganggarkan hanya 10% daripada rakyat Malaysia pada waktu itu pernah menggunakan perkhidmatan penerbangan disebabkan harga tiket yang terlalu mahal Ok Dengan memperkenalkan model tambang murah, AirAsia dapat mengakses kepada 90% potensi pelanggan daripada kalangan rakyat Malaysia yang mahu menggunakan perkhidmatan penerbangan AirAsia juga memilih untuk terbang ke lapangan terbang kecil yang mempunyai bayaran mendarat yang jauh lebih murah daripada lapangan terbang konvensional Ok, betul Dua, budaya kerja Sebagai syarikat swasta, AirAsia tidak terikat dengan peraturan-peraturan daripada syarikat penerbangan legasi Mereka lebih fleksibel dan cepat untuk melaksanakan pembaharuan yang tidak terikat dengan proses birokrasi Ok Tiga, penggunaan teknologi AirAsia merupakan antara syarikat penerbangan terawal yang menjual tiket penerbangan secara online di Malaysia Oh, iya ke? Mereka telah menjadi syarikat penerbangan pertama di dunia yang memperkenalkan sistem tempahan tiket melalui SMS Wow Kejualan secara online membantu AirAsia untuk menjual tiket mereka terus kepada pelanggan dengan harga yang lebih rendah Betul Sehingga kini, AirAsia sentiasa menggunakan teknologi-teknologi baru dalam operasi mereka AirAsia telah bekerjasama dengan Google, Oracle, Facebook dan Palantir untuk mengendalikan sistem dalaman mereka Wow AirAsia telah berkembang daripada hanya mempunyai 2 buah kapal terbang pada tahun 2001 2001? Kepada 95 buah kapal terbang pada tahun 2019 65? Wow Banyak orang kat ya AirAsia merupakan penerbangan terbesar kepada Airbus untuk pembelian kapal terbang kategori single aisle AirAsia turut dinamakan sebagai syarikat penerbangan tambang murah yang terbaik di dunia oleh SkyTrak Sebanyak 11 tahun berturut-turut sejak 2008 Sehingga tahun 2020, AirAsia telah mempunyai 7 subsidiary termasuklah AirAsiaX, Indonesia AirAsia, AirAsia Philippines, Thai AirAsia, Thai AirAsiaX, AirAsia India dan AirAsia Japan Wow Banyak juga ya Baru tahu saya itu Tune Group telah melancarkan rangkaian perhotelan mereka iaitu Tune Hotel Ia menggunakan model bisnes yang sama seperti AirAsia di mana hanya kemudahan asas ditawarkan pada harga yang rendah Kemudahan lain kemudiannya boleh ditambah dengan payaran tambahan Dengan tagline pengalaman 5 bintang pada harga 1 bintang Tune Hotel ini berkembang kepada 10 lokasi di Malaysia dan 2 lokasi di UK Pada tahun 2010, Tune Group dengan kerjasama Naza Group telah membeli pasukan Formula 1 iaitu Lotus Racing Ok, Lotus guys Lotus Racing telah berlumba pada musim 2010 di mana Tony Fernandez memegang jawatan sebagai tim prinsipal Wow, keren banget Pak Tony Lotus Racing kemudiannya ditukar nama kepada Caterham F1 Team pada tahun 2012 Caterham F1 Team menyertai 2 musim perlombaan sehingga 2014 sebelum dijual kepada syarikat gabungan milik Switzerland Oh, kenapa guys Tony menyatakan penjualan tersebut adalah atas faktor-faktor kewangan Hasil penglibatan Tune Group di dalam Formula 1 ini memberi peluang kepada mereka untuk menjadi pemilik kepada Caterham Cars Iaitu syarikat kereta sports dari British Ok Tony Fernandez juga merupakan peminat kelab bola sepak England iaitu West Ham United sejak dari zaman persekolahannya lagi Oh, it's home Selepas beberapa kali gagal untuk membeli kelab tersebut, Tune Group telah membeli 2.3 pemilikkan dalam kelab Queen's Park Rangers pada tahun 2011 Tony Fernandez telah menjadi pengurusi QPR daripada tahun 2012 hingga ke 2018 Di bawah pegangannya, QPR telah dinaikkan dan juga disingkarkan daripada Liga Perdana Inggeris sebanyak 2 kali Selain daripada itu, Tune Group juga memiliki beberapa lagi cabang bisnes lain di bawahnya seperti Tune Protect yang menawarkan servis insurans Ok Tune Talk yang terlibat dalam pembekalan servis telekomunikasi Ok, ada juga Tune Studio yang merupakan studio recording dan juga record label Wow Tune Group juga telah menubuhkan cawangan Epsom College di Malaysia iaitu di Negeri Sembilan Sehingga tahun 2020, Tony Fernandez telah tersenarai di tempat ke-41 dalam senarai Forbes Malaysia 50 Riches dengan anggaran net worth sebanyak 325 juta dolar Oh Kamarudin Meranun pula menduduki tempat ke-43 dengan anggaran net worth sebanyak 315 juta dolar Itulah dia, sedikit sebanyak cerita latar belakang Tune Group Kisah kedai-kedai itu masih di angka 40-an ya Untuk terus berindipasi dalam menyediakan servis yang terbaik Serta menggabungkan elemen keseronokan dalam perniagaan Itulah sahaja untuk episode Palatal Loti pada kali ini Jika anda mahukan konten-konten seperti ini lagi Cepat tekan butang subscribe dan like di bawah Ok Ok guys, sudah selesai videonya So, memang keren banget ini guys Air Asia Kalau pertama-pertama mungkin disepelekan Air Asia ini Tapi sekarang sudah menjadi salah satu pesawat favorit ya Salah satunya karena harganya murah dan juga aman teman-teman Tentunya ini memang suatu gebrakan yang sangat-sangat bagus kalau menurut saya Karena maskapai ataupun pesawat-pesawat yang lain istilahnya harganya mahal Dan buat teman-teman yang istilahnya budgetnya minim Dan tetap bisa naik pesawat itu pakainya Air Asia Keren banget Ternyata besar juga ya Wow Dan Pak Tony ini memang the best lah Keren banget dan dari Malaysia guys Aduh Oke cukup sekian saja reaction kali ini Semoga bermanfaat Gimana menurut pendapat teman-teman dengan video ini Langsung aja komentar di bawah Terima kasih Saya Pak Bin Ududiri Apabila ada salah kata mohon dimaafkan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh